Intro Artis cantik asal China, Beilu, kemarin tengah berulang tahun pada 23 September 2021. Netizen pun rame-rame memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada bintang cantik tersebut. Beilu yang mengawali karirnya di dunia hiburan pertama kali membintangi serial TV yang berjudul Sunshong ini, saat ini telah genap berusia 27 tahun dengan tahun kelahiran 1994 di Jiangshong, Jiangsu, China. Beilu merupakan seorang aktris segarigus model di China. Wanita yang memiliki tinggi 165 cm ini mempunyai sebuah fandom untuk penggemar bernama Lu Rong. Artis cantik ini ternyata sangat menggilai dunia K-pop. Bahkan, saking sukanya Beilu, ia pernah mengikuti audisi di SM Entertainment. Bukan hanya itu saja, Beilu juga sangat lancar berbahasa Korea Selatan. Sang atri selalu bermimpi untuk menjadi seorang anggota Galkong. Namun, sangat disayangkan jujur hal itu tidak dapat terwujud. Meski begitu, Beilu tidak patah semangat untuk terjun di dunia hiburan. Beilu mencoba untuk menjadi seorang model dan berhasil meraih popularitas. Karirnya kemudian berkembang menjadi seorang aktris populer. Sementara itu, dikutip dari OversizeIdol.com, beberapa waktu lalu, Beilu tengah dibawancarai oleh media soal dramanya bersama Ren Chialun yang menuai popularitas. Syariol dari Akhiye yang berjudul One and Only dan Forever and Ever menuai popularitas belakangan ini dan membuat nama para pemainnya dipuji banyak penonton. Menanggapi hal itu, artis cantik itu ditanya hal yang paling berkesan dalam drama romansa tersebut. Ada banyak adegan-adegan kami yang mengharukan, saya paling terkesan dengan itu. Ungkapnya merujuk kepada adegan yang meloncat dari istana. Berkat drama ini, akting adegan menangisnya sangat dipuji banyak penonton. Beilu mengatakan bahwa ia mungkin telah terlalu dalam melakoni karakternya dan ia juga mudah dalam menangis. Saya adalah orang yang mudah menangis ketika menonton sesuatu. Saya sering menangis ketika melihat video pendek di situs video semacam itu. Jelasnya. Tak hanya dirinya, aktis berusia 27 tahun itu mengungkap bahwa ibunya juga menangis saat menonton dramanya. Ibuku menangis dan ibuku bahkan membuat video pendek untukku. Ungkapnya seperti dikutip dari suho.com. Ia mengatakan bahwa ayahnya mengambil syarbet dan menyeka air mata sang ibu serta menangis bersama. Terima kasih telah menonton!